Yap, inilah ragam ikan gupi dalam Gupi International Festival yang berlangsung di Plaza Ngasem, Yogyakarta. Ada jenis Albino Red Sword Tail. Namanya aja Sword Tail, makanya tak heran jika ekornya berbentuk bilah pedang. Masih ada yang lain di antaranya Blue Sky, Half Black Blue, ada pula Black Mouse Coal, dan masih banyak ragam lainnya. Festival ini digelar sebagai ajang untuk memerkenalkan sekaligus menstandarkan kualitas produk ikan gupi nasional tak kalah di Kanja Internasional. Total ada 50 komunitas gupi se-Indonesia yang turut meliahkan festival ini. Breeder and Buyers dipertemukan guna saling berbagi untuk meningkatkan daya saing gupi nasional, salah satunya dari perkawinan silang. Di sini memadukan antara ilmu pengetahuan, yaitu ilmu genetik, yang kedua adalah seni. Dan yang ketiga adalah niat dari breeder sendiri. Karena untuk membuat sebuah strain yang dirasa bagus, bagus ini selain dari tampilannya, juga harus dengan stabilitas yang baik, stabilitas dari keburunannya. Dua hari digelar, total transaksi dari penjualan ikan gupi hingga lelang mencapai 350 juta rupiah. Perekornya terjual beragam dari angka puluhan, ratusan hingga tertinggi 4 juta rupiah. Perolehan angka tersebut menjadi catatan karena selama ini potensi transaksi jual-beli ikan gupi per semesternya yang mencapai 162 miliar rupiah sebenarnya belum optimal. Kalaupun belum tergarap semuanya, iya jelas. Kenapa? Karena 162 miliar itu angka dari 18 komunitas di Indonesia. Sedangkan komunitas ikan gupi di Indonesia itu bisa di atas 50 komunitas. Artinya ada, kalau itu diakumulasi dan kemudian kita saling bersinergi, tentunya angka itu bisa menjadi catatan luar biasa untuk negara. Untuk mewujudkan peluang yang belum tergarap tersebut, 50 komunitas berkomitmen untuk saling bersinergi menuju keberhasilan bersama bukan berkompetisi untuk saling menjatuhkan. Andres Pamungkas melaporkan untuk NET.